Bagaimana tidak, warga di sejumlah kejamatan di Banda Aceh dan Kabupaten Aceh yang besar ini tertarik diberikan vaksinasi lantaran pemerintah kota Banda Aceh memberikan hadiah lagi beserta vaksin berupa gula, minyak goreng, hingga doorprice menarik. Akibatnya seribu dosis vaksin yang diberikan ini pun melanggar protokol kesehatan dan dikhawatirkan menjadi kluster baru penyebaran COVID-19. Ya, meski saat ini kota Banda Aceh telah menerapkan PPK Mikro dengan membatasi aktivitas keluarga, namun kegiatan vaksin yang dilakukan pemerintah justru bertentangan dengan limbawan dan anjuran untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton!